Kali ini kita bongkar laptop Asus A456U untuk update RAM dan juga SSD. Hey, halo semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Bangku Lindo Laptop. Dalam video kali ini kita akan upgrade RAM dan juga SSD Laptop Asus A456U series. Sebelum kita update laptop ini, kita akan ulas sedikit tentang seri Asus A456U ini. Asus A456U ada dua varian spesifikasi. Ada yang prosesor Core i5 dan ada juga yang prosesornya Core i7. Terus, laptop ini juga ada dua varian generasi. Ada yang generasi 6 dan juga ada yang generasi 7. Keduanya sama-sama sudah menggunakan RAM DDR4. Dan untuk laptop yang mau kita upgrade ini mempunyai spesifikasi bawaan. Prosesor Core i7 generasi 7, RAM 8GB DDR4 dan masih menggunakan harddisk 1TB. Untuk meningkatkan performa, rencana mau kita update RAM-nya menjadi 16GB dan harddisknya mau kita ganti dengan SSD 512GB. Untuk upgrade RAM Laptop Asus A456U ini sangatlah mudah. Bagi teman-teman yang ingin upgrade RAM saja tanpa upgrade SSD, ini kita tinggal buka tutup RAM yang ada di bagian bottom base yang di belakang laptop. Di bagian ini. Ini kita tinggal buka tutup RAM-nya. Terus, kita pasang RAM-nya. Kemudian untuk update SSD, kita harus melepas bottom base atau casing yang ada di bagian belakang laptop. Bagian ini. Dan untuk melepas bottom base ini, kita harus melepas semua board-board yang ada di bagian bottom base ini. Oke teman-teman, langsung saja mari kita bongkan laptop-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua board-board terlepas seperti biasa, kita masukkan opening tool di jelas-jelas antara casing bottom case dan juga frame pivot. Opening video masuk, lalu kita beser. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!